Aksinya terekam CCTV, tiga pemuda terruga pelaku begal yang beraksi di depan Yayasan Pendidikan Islam Manokwari, akhirnya diringkus tim avatar Buser Polres Manokwari. Penangkapan ketiga terruga pelaku begal tersebut dibenarkan oleh Kapolres Manokwari melalui kasat reskrim Ibtu Arifal Utama, kata Ibtu Arifal. Ketiga terruga pelaku masing-masing berinisial NW 21 tahun, IM 22 tahun, dan BR 22 tahun selaku pentolan kawan begal tersebut. Dijelaskannya lagi, terruga pelaku IM dan BR ditangkap di kawasan Angkasa Mulyono pada hari Senin 13 Desember lalu. Setelah dilakukan pengembangan dari keterangan kedua terruga pelaku, Kanit Pidum Satreskrim Polres Manokwari, kemudian memimpin tim Buser untuk membekuk terruga pelaku utama BR di Kompleks Rere Mimanyosi. Jadi pada saat penangkapan, hari Senin pada tanggal 13 Desember pada pukul 15.30 WIB, jadi di sekitaran jalan Angkasa Mulyono, Amban, khususnya di Kompleks Bumi Marina Asri. Di situ ditangkap dua orang pelaku, kemudian dikembangkan lagi, sehingga terakhir baru bisa mendapatkan pelaku utamanya yang dipimpin oleh Ibda Devi selaku Kanit Pidum Satreskrim Polres Manokwari di Rere Mimanyosi. Kini penyidik masih menalami jejak ketiga terruga pelaku terkait aksi kriminalitas yang sering terjadi di wilayah hukum Polres Manokwari. Dari hasil interogasi awal, para terruga pelaku mengaku melakukan aksi tersebut karena faktor ekonomi. Ini mereka nih, ini dia teman aja yang baru ini, baru, 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 baru. Selaku utama catatan kepolisian dia sudah punya? Belum ada. Ini masih didalami lagi, apakah ada, ada apa namanya, ada TKP lain lagi terhadap pelaku yang ada di dalam? Siapa tau pernah berbuat apa di wilayah hukum Polres Manokwari? Pelaku sudah baru berapa tahun, Pak. Kenapa? Usianya udah dewasa semua. Kalau yang si NW tadi 21 tahun, IM 22 tahun, BR 22 tahun. Motifnya apa? Ya, motifnya dia untuk apa namanya, ekonomi, faktor ekonomi juga. Dari tangan ketiga terduga pelaku, polisi berhasil menyita satu unit generaan roda dua milik salah satu terduga pelaku dan satu buah handphone milik korban. Kini ketiganya tengah mendekam di sel tahanan Polres Manokwari, guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ada pun pasal yang disangkakan, yakni 365 KUH pidana dengan ancaman hukuman 12 tahun kurungan penjara. Tim Liputan mengabarkan.